Oh hari ke-222 coba ini jadi sekarang kita mau ke mountain yang di sini nih ini belum gua explore ya ini udah cuman gak ada ketemu titik lokasi bossnya jadi kita bakal explore di area sini nih gua bekal serpent stew locksmith sausage udah cooldownnya udah mulai habis oke udah nih mulai nyari nih sama gua main disini sih musuhnya nggak terlalu banyak kayak paling ada werewolf terus itu itu werewolf munculnya pas malam doang malam-malam bernama terus ada drag monster kayak borong terbang gitu sih terus ada wolf biasa yang serangnya kroyoka nama stone golem kalau itu gua belum ketemu ya terus di mountain lu bakal ketemu telur kayak gini dragon egg ini sebagai item persembahan buat spawning boss ya boss keempat di mountain gua ngecek di Google katanya sih bakal refresh ngecek nya setelah kita ambil ntar bakal spawn kembali gua belum ngecek sini baru gua pertama kali ngangkut gua taruh dulu deh butuh berapa gitu dua apa tiga ya tapi sayangnya lokasi bos belum ketemu jadi kita harus explore dulu di sini terakhir gua mining sih dan silver gua sekarang udah mentok jadi nggak gua mining lagi masih banyak nih nggak kepake dan layem ya nah itu dia ini namanya drag nih tembaknya pas dia ikut nyerang aja udah tembak kita roll ke samping buset dapat tropi lagi jarang-jarang nih drag tropi eh persentase dropnya berapa ya 5% kalau nggak salah kalau ini 100% fresh glen awal-awal susah banget dapat ini drag tropi soal kita butuh dua piece buat bikin drag helmet sampai sampai berapa puluh musuh drag kita bunuh baru dapat satu dapat dua pas udah kita keras jadi drag helmet pas agresi nggak butuh tropi lagi buktinya silver emang kalau ketemu storm gelam ntar bakal gua ngasih tau deh tips ngelawan deh basicnya sih peri aja beri dan attack ini obsidian raw bisa kita mining dari batu yang dia ada sini nih dapat obsidian obsidian wood sama feeders sih di crafting jadi obsidian raw damag nya pierce 52 overpower sih pake ini ke drag jadi gua pake yang kulit aja bahannya lebih gampang didapat soal terus enaknya lawan mereka tuh gampang loh maksudnya kalau misalkan mereka namanya ngamong gitu melolong kita langsung tahan aja klik kanan biar otomatis peri contohnya kayak gini jadi kalau kayak mereka udah keluar suara terekaman kita klik kanan peri aja tuan berapa detik ya 3 detik ada kali kalau kecepatan kliknya jadi bakal kayak ngeblok kalau pas dia attack kita peri dia jadi bakal ngestone gitu enggak pake buang dropannya biasa wolf pad raw meat sama wolf find enggakured ngeblok ngeblok jauh lebih tingkat jahatnya jahatnya ini pas belum pernah lama nih kalau kita hoki bakal kita emosi End Ring nah ini dia sanggolop deh tadi kan Ferry nya gimana ya klik kanan Ferry attack attack nyari tempat yang kelas aja nih klik kanan Ferry special attack ada musuh kalau pas Ferry sih enak banget soalnya dia bakal ngas turun 1.2.7 itu udah kesempatan kita buat nyaran sih tapi kalau gagal waduh bahaya lah itu kanan 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 tempat akan kanan dan gua dari berapa kali itu kan ini enggak pernah dapat golem tropi si golem dropnya ini kristal cuman di early access sekarang kristalnya belum ada fungsi beli kanan yang penting kalau lawan dia si tempat yang rata aja sih biar gampang kalau kita mau nge-pri dia gagal peri cok airy wah harus cepet nih yang ke tangan kita udah harus boleh tekan klik kanan bayang sekali nggak ketemu lokasi spawning bossnya Kone Golem Gua ngedrug Noro masih kena Damage lagi Yang ini modalnya 2 kipe serangan Yang kemarin tadi kita lawannya pake model swipe Kalau ini kayaknya hantan doang Cara lawannya pas dengan ke satu tangan kita boleh parry Klik kanan Parry ya Gitu lah gampang lah bisa lah Kalau yang dia atasin angkat dua tangan Kita rolling aja Sekarang kita coba hit balik Potential attack 152 damage Kalau slash biasa 24 20an sih Roll Gagal peri cukup Lagi dah Peri Sekep Oleh Special attack Jadi pas kita special attack Animasinya lebih lama ya Kita mau cepet-cepetan parry Gagal gala pula Tidak dapat trofi ya Gagal lagi dapat lokasi bosnya Gagal lagi dapat lokasi bosnya Gagal lagi Berarti harus nyari mountain yang baru dong Di sini nggak ada lokasi spawning box Ini hari ke 222 dan ini Ini Driving Pelengkapannya apa aja ya dan ada Hurt tempat api itu di bawah kita pasangnya terus tornado juga contohnya satu scones atau satu spending fire udah dihitung satu comfort kursi dan meja CRT table dari sini nih ya kan terus ranjang juga kalau bat itu nambahnya satu kalau Dragon bat harusnya namanya dua sih dua poin comfort terus kita harus bikin kursi tahta juga nih Tron eventron terus harus ada banner juga belnya di sini nih terus ada harus ada pasang rak juga kayak karpet itu loks rak wow sama deer yang deer nih nih loks ada di plain ini deer rak biasa ada di meadow terus harus ada pasang ini juga tuh kayak gantungan ini nih pengimbrace pengimbrace air kayaknya itu doang sih terus kalau misalkan udah pasang semua di satu lokasi yang berdekatan nih aku bakal jadi 17 ini gua pasang luat juga nih eh jadi kita bisa tahu tuh kalau misalkan musuh nyerang beskita ntar bakal ada kayak kebling warna biru gitu di sekitar beskita sama kalau kita aktifin ward ini player di tim kita kalau misalkan mabar itu nggak bisa buka chest nggak bisa buka pintu jadi para kita lebih aman sih kalau misalkan sendiri gua bakal aktifin wardnya hari ke 222 ini juga gua udah bikin fokal sama smeltara ada dua kafal nih yang satu longship butuh iron nails di arah air finewood ini karp yang bahannya dari bronze kita bikin ke bronze nail butuh finewood juga ini ada darmaga juga sih kayak ke atas nih Cuman gua nggak tahu kayaknya buat apa juga sih ini cuma buat penggunaan tantik aja gue jarang disini jarang banget biasa kalau ngumpul sama teman tuh di base sebelah nih tempatnya disini nih mereka lagi nggak online jadi gua main sendiri doang bikinnya basicnya batu semua ya lantai sama dinding ya biar kesannya lebih luas aja sih lebih kokoh gitu kan ini ada sedikit buat tanaman tanaman sama beehive juga colek dulu sama gua bikin satu menara nih disini jadi setelah kita kolek iron di suam itu nggak tahu kenapa musuh-musuh dari mountain kadang dateng jadi contohnya drag gitu ya monster terbang itu karena lokasi kita di Bidos kan tapi ada suatu waktu mereka nyerang best kita jadi gua bikin ini aja sih kayak semacam menara jadi kalau kita membidik mereka lebih gampang area yang lebih luas area supengnya yang lebih luas area depan gua nggak terlalu cantikin sih jadi masih ada kayak ini nggak rata nih ada air malah terkenangnya ya 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 kalau sebelah sih masih sama ya oke video kemarin yang selesai itu selesai di Valheim ini gua udah bikin portal ke beberapa lokasi ini ini juga gua tambah nih sebelah bangunan baru buat lantai ini diatasnya tempat temen gua cuma lagi offline kadang mabar kadang mabar ya gitu lah hari ke 222 di Valheim selamat menikmati liitur Terima kasih telah menonton!